Cirolu! Sial-sial. Menemukan prasasti bertuliskan Aksara Jawa kuno. Diperkirakan temuan ini berasal dari era sebelum kerajaan Majapahit Prasasti berupa batu andesit ini ditemukan pada Rabu 9 Februari pukul 14.30 Itu setelah tim ekskavasi melakukan penggalian di sisi tengah dan penyisiran di sisi timur situs Prasasti ini ditemukan di bagian tengah situs dan tertimbun tanah di kedalaman 2 meter Ya ini hari ketiga kita ekskavasi di gembaan ini Jadi kita sudah menemukan bentuk ya bentuk sebetulnya yang hampir yakin bahwa kita menemukan candi Nah di bagian tengah ya hampir di tengah ya kita menemukan ada temuan batu bertulis Jadi batu andesit ini sangat halus tapi apa isinya seperti apa nanti kita akan sampaikan Ya itu prasasti ya kemungkinan besar itu prasasti tapi tidak utuh dia pecah Jadi kita menemukan hanya sepotong bagian atasnya terus bagian bawahnya itu kelihatannya sudah patah Dan kita belum temukan mungkin ya besok atau tidak terus penggalian bisa temukan Diameternya berapa yang ditemukan? Yang ada ini kemungkinannya ya sekitar 60 cm atau lebih ya belum diukur secara pas Kalau ketebalan? Ketebalannya ada 20an 20an ya? Iya Namun benda cagar budaya berbentuk persegi enam itu ditemukan dalam kondisi tidak utuh alias patah Namun yang mengejutkan di permukaan batu terdapat tulisan Aksara Jawa kuno Bahkan naskah bersejarah tersebut terbaca hingga di sisi samping prasasti Said menambahkan guratan naskah kuno di atas batu berdiameter sekitar 60 cm itu merupakan Aksara Jawa kuno Namun pihaknya belum bisa berbicara banyak soal isi pesan dalam pahatan tersebut Sebab hal ini masih dibutuhkan proses pengkajian dan engkripsi oleh tim ahli Mulai saya orang tua meninggal terus yang ngarep tanah ini saya Mulai 95-96 terus saya ngarep sampai sekarang Terus penemuan ini longsor-longsor-longsor terus ketahuan ini Terus teman-teman ada yang ninjok ke sini Begitu saya enggak tahu kalau ada situs-situs Terus sekitar 2001 laporan di kepala desa Dulu sudah dikinjok bolak-balik tapi saya enggak ngerti ya coba Dilihat-dilihat begitu saja Kendati belum dapat memastikan Said memprediksi prasasi tersebut sudah ada di abad 10 atau sebelum era kerajaan Majapahit Di sisi lain, meski lokasi situs berada tidak jauh dari situs Krinterjo atau Prekauripan dan Candiwatesumpak Trawulan BPJB tidak menjamin temuan cagar budaya ini menjadi bagian dari situs-situs tersebut Dengan alasan wilayah situs Gemekan tidak termasuk dalam area kerajaan Majapahit Namun untuk memastikan dalam bentuk apa Candi tersebut BPJB Jatim masih melakukan pengkajian lebih dalam Ada kemungkinan masih ada sisa batu yang lain Bisa jadi Bisa jadi karena kita juga menemukan di kotak gali Ada beberapa pecahan batu Kemungkinan besar sambungannya karena ada kesaharannya juga Terus langkah ke depan untuk apakah tetap akan menelusuri dari sisa batu itu atau gimana Pak? Waktu kita penggalian itu tiga hari lagi Kita akan maksimalkan untuk melanjutkan apakah ada temuan baru atau seperti apa Terakhir Pak, kalau dari mungkin hampir 60% ya Ini kan sudah tampak Dugaan-dugaan sementara berupa Candi apa begitu mungkin? Kalau itu belum Pak, belum Yang jelas belum bisa kita simpulkan karena masih ada butuh kajian lebih lengkapannya Butuh data yang lebih lengkap Di samping itu, kondisi situs gemekan juga diketahui mengalami kerusakan yang cukup parah Sementara itu, selama tiga hari eskavasi, kerusakan ditemukan pada sisi utara dan timur situs Hingga kemarin petang, proses evakuasi prasasi telah berlangsung Rencananya, benda bersejarah itu bakal diamankan ke kator BPCB jatim di Terawulan Hal ini untuk keperluan pembacaan, penafsiran, dan pemaknaan prasasi situs bersejarah tersebut Selanjutnya, mudah-mudahan situs ini bisa berhasil Mudah-mudahan manfaat orang lemaan Kabupaten Mojokerto Dari Suko, Kabupaten Mojokerto, Muhammad Hariris, Marda Fadetya melaporkan Terima kasih telah menonton!